Hai selamat pagi teman-teman ketemu lagi di channel yang sangat sederhana ini video kali ini masih membahas tentang sapi Bali atau kegiatan para peternak sapi Bali kecil-kecilan seperti saya peternak sapi itu sangat gampang teman-teman pertama pada pagi hari biasanya sapi dikeluarkan dari kandang dijemur sekitar dua jam sambil menunggu kita bisa mencari rumput untuk makanan tanah kita teman-teman setelah kita mendapat rumput dan rumputnya sudah siap berada di kandang-kandang kemudian sapi dimasukkan kandang kemudian sapi ditambahkan kandang dikat dengan derat supaya tidak lepas kalau lepas bisa lawannya Tuhan pada saat musim kemarau seperti sekarang ini biasanya kita susah mencari rumput-rumput karena karena itu kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar misalnya masukan di wahan 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 yang disukai oleh sapi itu biasanya wajib panggung seperti ini teman-teman cara memberi satu kita wajib panggung juga sangat gampang cukup wajib panggungnya di potong-potong yang cekcil kemudian di gerai langsung sapinya dan sapi pun memakan buah jepang ini dengan lahap karena pada umurnya sapi sangat menyukai buah jepang perwajib selamat menikmati sapi pun melahap buah jepang dengan nikmat karena buah jepang ini merupakan makanan kesukaan bagi para sapi kita bisa memberikan sapi kita buah jepang dengan dicampur dengan daun-daunan seperti ini kebetulan saat ini saya memberikan buah jepang dicampur dengan daun nangka daun nangka juga bermanfaat untuk kesehatan sapi teman-teman manfaat dan nangka adalah sebagai obat pencegah supaya sapi kita tidak mencret gitu teman-teman biasanya pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan seperti sekarang ini saat sapi kita dikasih rumput gajah yang masih muda sapi kita akan terkena mencret nah untuk mencegahnya kita bisa memberikan daun nangka begitu teman-teman begitu kata para orang tua kita selain buah jepang sapi juga menyukai buah tomat tapi ini khusus untuk sapi dua kalau sapi peliharaan nggak ada yang makan tomat teman-teman kalau punya tomat lebih baik dijual aja ketimbang dikasih ke sapi itu teman-teman tapi kalau khusus untuk sapi dua dia bebas mau makan apa aja dia bebas mau makan tomat mau makan kul makan boi jagung apapun yang dia suka dia bebas memakannya teman-teman oke teman-teman demikianlah video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe kalau video ini bisa menghibur teman-teman begitu teman-teman terima kasih salam menarik dari desa tambahan selamat menikmati selamat menikmati